Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa nama putri kedua presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid, yakni Yeni Wahid, terus jadi sorotan setelah menyatakan siap mengikuti kontestasi Pilpres 2024 bila ada capres yang meminangnya. Partai politik pun terbuka dan memberi sinyal positif terhadap kesiapan mantan tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019 itu. Kesiapan putri kedua presiden keempat RI Abdul Rahman Wahid, yakni Yeni Wahid, untuk ikut terjun di Pilpres 2024 ternyata juga disambut positif oleh poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku membuka peluang terhadap Yeni untuk masuk ke dalam bursa bakal caopres Ganjar. Kalau dari Mbak Puan, gimana ya Mbak melihatnya? Ya tanya Mbak Yeni, kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bakal caopres. Komunikasi Mas Gajar dengan Mbak Yeni, PDIP melihatnya seperti apa, Pak? Saya rasa nggak ada masalah ya, saya kemarin ketemu sama Mbak Yeni, ya semuanya oke-oke aja. Kena dirimikian, saat ini baru partai Nasdem yang berdiskusi kepada Yeni terkait kontestasi Pilpres 2024. Diskusi tersebut bukan berarti Nasdem memaksakan Anis meminang Yeni menjadi caopres. Nasdem tetap memberikan hak penuh kepada Anis untuk memilih pendamping yang tepat. Jadi kami melihat tentu penting dengan jumlah pemilih yang sangat besar memiliki nilai yang strategis. Karena itu kami sampaikan bahwa ikhtiar yang diamanatkan kepada kami itu adalah ikhtiar untuk membawa misi. Misinya apa? Menghadirkan rasa keadilan. Dan kami berharap kabupaten, kota, perdesaan yang mungkin perhatian untuk pembangunannya kurang itu akan menjadi prioritas. Dan itulah sebabnya Jawa Timur menjadi penting. Karena kita ingin Jawa Timur juga maju, bukan hanya di kotanya, tapi juga di desa. Karena beberapa hari ini saya mampir ke kampung nelayan, kegiatan pertanian, peternakan, pekebunan. Dan kita menyaksikan bahwa di sektor-sektor itu perlu tambahan perhatian yang serius. Perlu dukungan yang serius, apalagi kalau sampai pada sektor perikanan. Apakah itu mengisyaratkan Pak Jawa nanti, caopres, Anis, itu dari Jawa Timur begitu Pak Anis? Nanti pada waktunya juga. Yeni Wahid dikenal sebagai tokoh perempuan dari Nahdlatul Ulama. Pada kontestasi 2019, Yeni terlibat aktif dalam upaya memenangkan pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.